Anggota Dewan Perwakian Rakyat Abdul Qadir Karding menilai peristiwa video syur pada video terun merupakan ke Teledoran. Selain itu ada juga hikmah dari peristiwa tersebut agar semua petugas IT memahami bidangnya. Teledoran yang sungguh luar biasa dan tidak boleh diulang. Wajar kalau operatornya itu diberi sanksi kalau benerkan agar ke Teledoran. Tapi itu tidak boleh. Tetapi juga harus ada hikmah bahwa bisa jadi nih hacker atau dikelola oleh orang lain. Hikmahnya adalah semua petugas-petugas IT di manapun berada harus orang-orang yang betul-betul memahami bidangnya. Abdul Qadir juga menambahkan tim dan operator harus punya standar peraturan yang ketat. Bila terjadi lagi bukan hanya sanksi tapi juga tindak bidana. Satu harus punya SOP dalam mengoperasikan informasi publik. Jadi orang yang duduk operator itu dan timnya itu harus punya standar prosedur yang ketat. Sehingga kalau ada apa-apa langsung bukan hanya sanksi tetapi bisa jadi bidana. Video porno yang tayang di Reklamut tidak jauh dari wadah kota Jakarta Selatan setelah Solat Jumat itu menayangkan. Video porno dari Jepang dan sempat tayang kurang lebih selama 20 menit hingga membuat macet jalan di sekitarnya. Dari Jakarta, Tim Republika TV, Kaborkan. Terima kasih telah menonton!